Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Group hari ini kita berada di desain Cepun kejamatan Selopuro Kabupaten Blitar Jawa Timur Indonesia ini ada unit carry satu kosong lor ya ini sudah lama ndak hidup lor sekitar dua tahun ya ini akan nyoba kita hidupkan lor ya ternyata akinya ini lobet lor kita cek jalur-jaluri lor ya ini sudah ada beberapa kali diperbaiki lor tapi hasilnya nihil ya ini kita cek kabel-kabelnya ini kabel silenuit silenuit stater temen-temen ya kita ira popolo mancap ya tapi ini memang akhirnya lobet lor ya ini kita nyoba langsung nih kabel poneh gilur Oh kita kabel rotek gilur Nah yaitu ternyata roteknya disambungkan dengan plusnya koil temen-temen ya Hai ngek rotekin ngonongelor bisa dibuka gitu roteknya dikiro amoh paling jadi belum tentu lor ya karena sejarahnya lagi lo kabel karena sejarahnya ini dulu matinya enggak terjadi enggak terjadi apa-apa lor cuman waleh enggak mau pakai enggak mau ada yang pakai mobilnya ini nyoba kita cek aman lor enggak dikirowok di tikus nyoba kita cek strume lor ya kita cabut yang dari koel ini ya telai tikus yang dikirowok telai tikus gilur nah ini kita cabut rotornya nanti kita gosok lor ini lor rotornya yang kita cek pelatinannya lor ini sambil nunggu di carikan aki temen-temen ya karena memang akinya sudah lopet sudah strumnya kurang strumnya mau habis ini kelihatannya memang kotor lor pelatinannya ya kita nyoba aja kita lepas dan kita bersihkan ini hanya dua tahun enggak hidup lor sampai tinggi omah tikus gilur temen-temen ya nah langsung aja kita cabut kita cek nah yata lor ternyata memang terjadi kerak keraknya putih lor ini akan langsung kita gosok di tempat aja lor nah kita gosok disini ya kita cepetkan kertas gosok baru kita gerakkan ini butuhnya cuman rata terus bersih nah caranya kalau mau cepet semacam ini temen-temen ya nah baru dicepas nih lor lor nah ini untuk membuang gram-gram atau debu-debu lor lor ya nah baru kita balik kita gosokkan beberapa kali ini hanya untuk menghilangkan gram-gramnya yang nempel yang masih nempel pada platina lalu kita pasang lagi semuanya lor merasa hangel-hangel karena ini enggak pernah hidup lor ya jadi kemungkinan untuk bensin yang di karburator mungkin sudah kering temen-temen ya ini kita lepas lor bautnya ini ya untuk proses penyetelan ke platina nah setelannya ini gini lor nah ini ya ini sebelum kita kencangkan untuk dua skrupnya kita lepas dulu untuk punya lor bautnya dua belasan baru kita geser kita putar untuk ngepaskan topnya nah kali lor topnya nah top asnya dilko lor ya ini ada empat top ini kabelnya mengganggu kita lepas lor nah nah pas pasnya disini temen-temen ya pasnya disini jadi ini akan kita setel setelan ini gini lor nah gio ini kita renggakan kita geser ke kiri gini nah ini kita pakai ukuran 0,3 aja lor nah sip jadi setelah nah ini kita kencangkan sedikit karena masih meloyang melayu lor nah kita geser lagi lor ya ini kita setel 0,3 aja jadi jadi tidak sampai setengah mili lor ya jadi setelah ini yang mencangkan sedikit lor nah sip baru rotornya kita pasang tapi ini kita gosok dulu lor nah bagian sini ya yang digosok ya sampai kelihatan kuningnya lor ya nah ini lor ini yang jelas karburatornya kosong lor ya ini caranya kita kop kita kontak agak lama sampai suara rotaknya nah kita kop semacam ini temen-temen ya nah terus kita start jadi setelah kita kop kita start ini kelulur tak tuduhi ini kameranya kita taruh dulu ya nah setelah kita tutup baru kita start ini dikontak agak lama dulu biar bensinnya masuk ke dalam karbu ini nah kita tutup semacam ini baru di start temen-temen ya setelah hidup baru dilepas buka lagi nah nah semacam itu temen-temen ya oke kita pindah ke belakang kita paskan delko nya dulu itu tadi sudah mau hidup temen-temen ya tapi cuma sebentar karena ini belum kita kencangkan ini coba kita kencangkan terus kita start oke temen-temen kita dengarkan pancal mobile pancal mobile pancal mobile pancal mobile langsung hidup temen-temen ya jadi coba kita kejar dari sini lor kok kayak pancal 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 picon tapi pikoni kraya-kraya sangat tekan lor jadi untuk mesin yang matinya lama mau dihidupkan lagi kita tanya sejarahnya dulu matinya kenapa lor kalau matinya enggak bermasalah ya caranya semacam itu temen-temen yang mengeceknya terus ini jadi masalah kudu ini kabilator kan isi disip lor supaya enak semoga bermanfaat jangan lupa alaikum assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati